Intro Halo MBT Clover, setelah tadi kita sempat berkunjung ke Adijaya Backlight Di kota Balikpapan ini kita juga akan mengunjungi salah satu seat maker khusus untuk motor Kita akan segera mengunjungi Iwan Karyajok Yuk kita ketemui Halo Mas Iwan, Arief Mas Mas kita mau bincang sedikit ya tentang Iwan Karyajok Bisa dipikir sebentar Mas? Mas Iwan bisa diceritakan sedikit tentang Iwan Karyajok ini mungkin tentang terjunnya Mas Iwan deh Kenapa ada di bisnis ke lapisan Jok ini Mas? Saya mulai merantau dari Jombang, Jawa Timur, Balikpapan 2009an Tapi kalau Mas Iwan sendiri terlibat di bisnis? Terlibatnya Alhamdulillah dari 1997 dulu Dari Semarang, merantau Semarang belajar sedikit hampir setahunan lagi Terus mudik pulang kampung Pulang kampung, coba usaha di Rampung Halaman di Jombang itu Lama sampai 2008 waktu itu Tapi 2009 itu awal maksudnya tetap ngerintis dulu atau memang pasarnya udah ada ngerintis ya Mas ya? Terus nol Ini langsung di lokasi ini Mas? Atau sebelumnya dimana? Langsung di sini Oh di sini ya? Di sebelah ini Oke Di sebelah Pasarnya itu gimana Mas Iwan? Nge-grab pasarnya mungkin motor segala macem? Gampangnya saya dulu kena motivasi dari temen Ya kebetulan saya ngomong cerita sama temen yang sudah bukan di sini Saya cerita-cerita, saya bilang Saya kalau, contoh ini Saya kalau di Jombang itu Kalau mau lebaran itu biasanya sehari bisa sampai 17 unit Ganti-ganti lakam itu 17 motor hampir 20 motor per hari Diketawain saya, kenapa? Di balik bapak sampai nggak usah nunggu lebaran Tiap hari 17 hampir 20 Itu sampai dengan tiap hari Itu bikin motivasi ya Itu bikin motivasi ya Mas ya? Jadi Alhamdulillah masih banyak peluang lagi Kalau jenis pekerjaan ini Mas Mungkin selain yang tadi Mas Iwan ceritain Mungkin pelobot pelabisan mungkin 20 sehari mungkin tutup mata ya Terus kalau misalnya mungkin ada pengerjaan custom Mas Pengerjaan custom itu kira-kira gimana Mas? Perti saya janjikan Custom nggak bisa saya Ya menunggu nggak bisa Saya janjikan paling 2 hari 3 hari Bos Jadi soalnya biasa custom Custom bisa fokus itu Custom itu khusus custom harus fokus Terus kalau hari jam-jam segini Nggak bisa ngerjaan custom sudah Lain yang lain Jadi custom itu rata-rata saya kerjaan Habis sisa Dari malam Baru di dalam saya fokus saya kerjaan itu Besok jadi sudah Nah kalau buat modelnya Mas dari Pemilik motor atau Mas Iwan Ada dari Google aja Model gini Mas Oh jadi tinggal Mas Iwan Tinggal mengaplikasikan aja ya Jadi bisa pemilik motornya datang Bawa contoh Mas Iwan tinggal bikin aja ya Gitu Mas ya Nah itu kalau bisa boleh tau Mas Kira-kira Yang si motor ini Mas Mungkin lebih banyak Anak komunitasnya kah Atau mungkin jenis motor apa gitu Banyak komunitas Kebetulan ini lagi rame NMAX Kairom Saya kebetulan Orang-orang NMAX sini Joker terutama itu sering Suruh buatkan custom Jok-jok NMAX Jok Aerox Apa ya Kebetulan ini ada kerjaan Jok Aerox juga Belum Belum kelar Semalam tak kerjaan Sampai Kerjaan yang lain itu Bingung bagi itu Nah kalau dengan banyaknya kerjaan kayak gitu Mas Kira-kira Mas Iwan Ada berapa banyak ini Mas SD ya Mas Pekerja Mas Kira-kira Mas Pekerja kalau yang aktif Ada 6 Ada 6 ya Mas Cuma yang satu sudah keluar tinggal 5 Tinggal 5 ya Cuma ini yang Masing-masing ada bagiannya Atau kira-kira bisa Ada bagiannya masing-masing Ada bagian masing-masing Jadi mungkin Selain si jok motor Mas Iwan juga Bisa ngerjain mobil dan Mobil, sofa Oke Cuma fokusnya Mas Iwan sekarang di Jok Motor ya Mas Ya banyak di jok motor sih Tapi Mobil, sofa ada di rumah depan itu Buat parkir Berarti semuanya dikerjain juga ya Mas Ya Ya Oke 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 Jadi ini tadi Contoh jok motor Aerox ya Mas Ini Aerox Ya ini jok motor Aerox yang barusan dikerjain sama Mas Iwan sama krunya juga Mas Kalau mau tahu ini Mas Kira-kira untuk jok model custom seperti ini Mas Kira-kira Pemilik motor harus siapin budget berapa Mas kurang lebih Mas Ya kalau misalkan joknya pakai standarnya dia pakai orisinilnya kita buatin custom gini ya siapin 1 juta 1 juta ya Oke kalau misalnya dari Mas Iwan kalau semuanya bahan Kalau misalkan semua total sama jok dari kita dia tinggal pasang aja 1 setengah Mas 1 setengah juta ya Oke jadi buat MBT Clovers yang ada di kota Balikpapan Kalau motornya kira-kira mau dibikin seperti ini atau mungkin modelnya bisa Bisa bawa contohnya aja ya Mas ya Siapin aja berarti sekitar 1 sampai 1 setengah juta ya Kalau buat yang model umum biasa aja Mas cuma lapis aja itu berapa Mas? Itu lah ada Bentara 60 60 ya Itu kalau buat pakai bahan MBT kira-kira berapa Mas? Kalau pakai MBT kira-kira kira-kira Mas? 110 Oke Buat yang pemilik motor juga kalau misalnya yang mau model lapis biasa itu bahan MBT budgetnya 110 ribu aja Gak terlalu mahal ya Oke Mas Iwan terima kasih atas pincang-pincangnya Nanti kita akan minta lagi Mas ya Sampai ketemu Mas Ya Terima kasih Kepada tim dari MBTek yang sudah berkunjung ke tempat kami di Iwan Karyajok di Balikpapan Memang MBTek is the best Oke MBT Clovers itu tadi kunjungan kita di Iwan Karyajok di kota Balikpapan Jadi buat anda pemilik motor yang ingin di custom jok motornya atau juga cuma mau ganti-ganti lapis model MBTek bisa datang ke Iwan Karyajok Sampai ketemu di liputan berikutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum